Dan berusaha proses penyelidikan terbakarnya kantor Gubernur Kalimantan Tengah terus dikaji. Dan hingga kini pihak kepolisian belum dapat memastikan apakah kejadian tersebut murni kecelakaan atau isu pembakaran. Nah guna mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung bersabarkan kami, Mega Latu langsung dari Palangkaraya. Mega, silahkan informasi untuk pemirsa sore hari ini. Ya hari dari Jalan Geobos ke Palangkaraya kami akan menyampaikan apakah kembangan terkini terkait dengan kebakaran kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Dan sampai saat ini memang masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah dan juga Poles Palangkaraya dan juga tim laporen sek dari Cabang Surabaya. Memang proses penyelidikan ini cukup lama karena memang kantor Gubernur Kalimantan Tengah merupakan tempat vital yang memang terbakarnya ada dua lantai yaitu Biro Keuangan dan juga Biro Ekonomi. Memang banyak kedugaan hari terkait dengan adanya sabotase dari kebakaran di kantor Gubernur Kalimantan Tengah ini. Karena memang banyak surat-surat dan juga perizinan perusahaan sawit maupun tambang yang ada di dalam kantor Gubernur Kalimantan Tengah ini. Dan sampai sekarang pihak kepolisian sudah memeriksa 11 saksi diantaranya 7 Satpol PP dan 2 staf Biro Keuangan dan juga Biro Keekonomian. Dan juga 2 lagi petugas PLN yang dimana sebelumnya waktu Minggu Siang juga sempat dilakukan pemadaman. Dan barang bukti yang sudah diamankan yaitu instalasi listrik dan juga abu bekas kebakaran di kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Karena memang menurut Brigjen Apolah Fahrizal Kapolda Kalimantan Tengah menyatakan dari abu tersebut juga akan bisa diidentifikasi apakah kebakaran ini murni kecelakaan ataukah memang sengaja dibakar. Karena dari abu ini bisa terlihat adanya indikasi-indikasi campuran bahan kimia ataupun residu-residu yang tidak seharusnya terjadi. Memang sampai sekarang pihak kepolisian terus bekerja keras begitu sama dengan tim laporensik untuk mengusut apakah penyebab dari kebakaran yang ada di kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Untuk kerugian memang kami sempat sampaikan sekitar 4 hingga 6 miliar rupiah. Namun pejabat Gubernur Kalimantan Tengah yaitu Hadi Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa kerugian mencapai 15 miliar rupiah. Di antaranya aset dari gedung sendiri 7 miliar kemudian aset dari perlengkapan mencapai 8 miliar rupiah. Selain barang bukti juga diamankan sejumlah uang hari sebesar 900 juta rupiah di mana uang ini berasal dari lantai 1 Biro Ekonomi sebesar 150 juta rupiah. Kemudian di lantai 2 Biro Keuangan sebesar 800 juta rupiah. Dan polisi juga akan terus menyelidiki keberadaan uang ini sebanyak ini kenapa bisa ada di kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Demikian yang kami sampaikan hari kembali ke Anda.